Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin Yang akan bahas sinopsis alur cerita terpaksa menikahi Tuan Muda Antepi Untuk episode yang akan datang Namun sebelum Mimin melanjutkan Untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua Mimin mau tanya dulu nih guys Kalian berasal dari kota mana aja Tolong jawab pada kolom komen ya Biar Mimin bisa tau Di episode kali ini tentunya akan semakin seru Serta menegangkan dan bikin kita baper dibuatnya Dimana disini Kinanti terlihat sangat sedih dan menangis Memeluk Tuan Muda Abimana Karena Kinanti takut jika ia nanti tidak akan pernah mempunyai keturunan Namun disini Tuan Muda Abimana berusaha untuk menenangkan Kinanti Dan Tuan Muda Abimana pun mengatakan kepada Kinanti Kalau waktunya sudah tiba dan Tuhan pun akan memberikan mereka keturunan Dimana Kinanti ini ia selalu melakukan segala cara yaitu mengikuti program-program agar ia bisa hamil dengan segera Dan Tuan Muda Abimana nampaknya Kurang setuju dengan Kinanti yang terlalu ngebut dengan keinginannya yang terlalu ingin mempunyai keturunan dengan cepat-cepat Lalu Tuan Muda Abimana ini menegur Kinanti dan memarahi Kinanti yang terlalu sibuk ingin mempunyai keturunan Dan Kinanti pun akhirnya menangis dan meminta maaf kepada Tuan Muda Abimana Sambil mengatakan kalau semua ini ia lakukan karena ia sangat ketakutan untuk memiliki keturunan Namun Tuan Muda Abimana ini bukannya takut kepada istrinya ataupun apa Dan Tuan Muda Abimana ini tidak mau melihat istrinya ini sedih Maka Tuan Muda Abimana ini menuruti saja apa yang diminta oleh sang istri tercinta Sementara itu di scene berikutnya pada episode kali ini juga akan dibahas masalah si Amanda ya guys ya Setelah Tuan Muda Abimana ini membebaskannya dari penjara Lalu Tuan Muda Abimana ini berusaha untuk menghubungi David untuk mengucapkan kata perpisahan kepada David Karena Amanda setelah meminta maaf kepada Tuan Muda Abimana dan Kinanti Hatinya pun pastinya akan merasa lega karena ia telah melaksanakan niatnya tersebut Dan Amanda pun akan pergi selamanya dari kota dimana mereka tinggal Karena Amanda saat ini sudah tidak ingin lagi mengulang kembali kesalahan-kesalahan dirinya Dan Amanda pun berusaha untuk menghubungi David Namun handphonenya David sepertinya saat ini tidak dapat dihubungi Karena David ini mengalami kecelakaan mobil Karena David juga merasa galau dengan memikirkan keadaan Amanda Akhirnya di scene berikutnya David juga mengetahui Kalau Amanda ini akan pergi dari kota itu Maka David pun mengetahui Amanda ini akan pergi Ia buru-buru mengejar Amanda Padahal dirinya saat ini sedang sakit dan terluka Dan Amanda juga tahu kalau saat ini David mengalami kecelakaan yang dan dia melihat David ini tiba-tiba saja datang menemui dirinya dan menemuinya itu sangat kaget Karena David rupanya tidak menghiraukan lagi kesehatannya Demi mendapatkan kembali cintanya Amanda Amanda yang dikejar oleh David pun merasa terkejut Melihat David tiba-tiba saja mengejar dirinya Dan Amanda mengatakan kepada David Kenapa kamu mengejar saya padahal kamu saat ini sedang sakit David Kata Amanda ini kepada David Terlihatlah tatapan mata David ini sangat takut kehilangan akan Amanda saat ini Namun David pun disini mengatakan kepada Amanda Agar Amanda ini jangan pergi dan Ia ingin menata kembali hubungannya dengan Amanda Sementara itu nih guys ya pada episode kali ini juga akan diceritakan masalah keluarganya si Om Herman ini Terlihat kalau Om Herman ini sangat ngebut ingin kembali lagi kepada Marissa Ia telah menyesal menceraikan si Marissa Akan tetapi si Karina ini selalu saja berusaha Untuk menghalangi niatnya Om Herman ini bisa kembali lagi kepada Marissa Akan tetapi disini yang namanya Om Herman kalau sudah keinginannya susah untuk dihalangi Dan Marissa juga disini terlihat jual mahal nih guys Ketika Om Herman ini berusaha mengejar kembali dirinya dan meminta ia untuk kembali lagi Padahal Marissa ini juga ingin kembali lagi kepada Om Herman Akan tetapi disini Marissa ingin memberikan hukuman terlebih dahulu kepada si Om Herman atau Hermes yang mata keranjang ini Dan suka semana-mana kepada para wanita nih guys ya Nah guys Mimin kira sampai disini dulu apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin Mimin pun mohon maaf dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin Dan akhirnya Mimin pun pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton